Kedemangan Kabupaten Pelitar Kedemangan Kabupaten Pelitar diputuskan segala aktivitas di Padepokan Nurzat Sejati milik Syamsuddin di Desa Rijauwi Nangun ini ditutup. Pasalnya aktivitas Padepokan tersebut berjalan tidak sesuai izin yakni pijat tradisional. Namun nyatanya Syamsuddin melakukan aktivitas di luar pijat tradisional yakni Pondok Pesantren dan Majelis Taklim yang itu melanggar Peraturan Menteri Agama No. 19 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim dan Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2020 tentang pendirian penyelenggaraan Pesantren. Yang intinya izinnya itu hanya izin pijat. Tapi kalau memang dia memenuhi syarat untuk segera membuat izinnya ya bisa diubah lagi. Bukan, bukan salah penerapan ya. Kan dari pihak Gus Samsuddin kan juga memiliki alasan bersendiri. Berarti selama ini dari Gus Samsuddin sendiri ada penyimpangan dari izin yang dia juga mempengkap untuk kegiatannya? Yang jelas izinnya itu hanya tentang pijat tradisional. Itu saja. Kesehatan, kesehatan. Tapi izinnya dicabut? Izinnya dicabut karena yang mengeluarkan dari Dinkas tahun 2000 berapa itu? 2021. 2021 yang mengeluarkan dari Dinkas. Karena Dinkasnya sudah nyabut otomatis ya. Yang atasnya juga nyabut juga. Tidak ada hasil asesmen yang sedemikian rupa ya. Kita itu bukan yayasan Pondok Pesantren. Nah, jadi memang bukan Pondok Pesantren. Tapi ada santri atau politiknya itu? Maksudnya gimana? Para santri yang ada di sana itu? Karena ada santri yang bermukim di sana, Pak. Waduh, gini. Di sana itu kan ada pengajian-pengajian ya. Di intern di dalam Padipokan itu ada pengajian. Ada pengajian kitab ya. Sesuai dengan agama kita. Jatuhnya tidak mondok di sana begitu? Tidak mondok di sana ya? Ada yang mondok ya. Memang ada yang mondok di sana. Ya, ada yang mondok di sana. Memang ada. Jadi, ini kadang-kadang ada salah satu plausur. Geputus Tentensi, asesmen ada yang menyerupai Pondok. Berarti ada yang menginap di sana? Begini, orang kalau menginap itu kan bukan berarti rispondok ya. Jadi, ini jangan sampai dibukar balik. Apa namanya, yang pasti yayasan badan hukum. Badan hukum yayasan Pak Depokan Merujat Sedati bukan pondok pesantren. Jelas ya, bukan pondok pesantren. Dalam kesempatan ini, Wakil Bupati Pelita juga menyampaikan imbauan kepada masyarakat khususnya yang berdomisili di desa Rejowinangun. Ibuan itu diantaranya dirinya meminta kepada masyarakat agar tidak melakukan aksi demonstrasi dan bertindak anarkis. Karena pemerintah Kabupaten Pelita bersama Forkopimda sudah turun tangan menyelesaikan permasalahan Samsyuddin yang aktivitasnya dianggap meresahkan warga dengan mencabut izin Pak Depokan. Dari Pelita, Toto Kidaryono, KSTV